Pemirsa hingga saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkhusus di dalam kota Kuala Tungkal masih tergolong rawan kejahatan curanmor, judi online dan narkoba. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kapolres Tanjung Barat AKBP Akung Basuki. Sejak beberapa bulan terakhir di Kabupaten Tanjung Barat rawan akan kejahatan terkhusus curanmor dan kejahatan lainnya seperti judi online dan narkoba. Tiga kasus ini menjadi atensi bagi Polres Tanjung Barat. Kapolres Tanjung Barat AKBP Akung Basuki membenarkan jika sejak tahun 2024 ini terjadi beberapa kejahatan atau kejadian yang menonjol terkhusus kasus curanmor, judi online dan narkoba. Meski demikian upaya langkah di Polres yang ia pimpin tentunya tetap gencar membasmi kejahatan yang dianggap meresahkan masyarakat karena kejahatan dapat dicegah sedini mungkin terkhusus di dalam kota Kuala Tungkal yang merupakan pusat kota. Tak hayal beberapa kasus telah berhasil ditangani Polres Tanjung Barat seperti ungkap kasus curanmor, ungkap kasus judi online, ungkap kasus peredaran narkoba. Di Tanjung Jawa Barat ini sendiri untuk narkoba kasusnya cukup banyak terakhir rilis kita mengungkap 1,5 kg banja dan terakhir hari kemarin kita mengungkap 1 gram sabu-sabu. Tadi juga keterangan dari para pelaku selama ini mereka melakukan kuncian gerahan penelitian. hasilnya digunakan untuk membeli narkoba. Masyarakat di Kabupaten Tungkal Jawa Barat bagar waspada karena yang tak melupakan jalur lintas dan juga jalur tujuan peledaran gelap para sindikat narkoba untuk berhati-hati dan juga melaporkan kepada yang berwajib gelap melihat, mendengar, atau mengetahui dimana tempat apa namanya sedikit atensi dari Bapak Presiden dan juga kemarin Bapak Kapoda juga sudah memberikan penekanan kepada kami seluruh Bores untuk semuanya menindak secara tegas secara tegas kepada para pelaku judi online maupun judi konvensional. Jadi dari kita sendiri dari bulan, apa namanya, minggu terakhir ini kita sudah mengamankan berhati-hati kemarin bagaimana dan menjalankan menjadi atensi terkait sejumlah kasus yang menonjol tersebut Kapolres AKBP Agong mengimpau kepada masyarakat untuk tetap waspada jadilah polisi bagi diri sendiri sebab kejahatan bukan diawali dari niat namun karena ada kesempatan Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan